Intro Beginilah penerimaan siswa baru di Madrasa Sarawiyah Pakis di Desa Gunung Lurah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Intro Kelapa, talas, singkong, bahkan pisang dibawa orang tua ke sekolah. Bukan untuk pelicin agar anak mereka diterima. Hasil bumi ini dibawa semampunya sebagai simbol ikatan antara orang tua dengan sekolah. Hasil bumi ini nantinya dinikmati bersama oleh warga, sekolah, dan orang tua siswa. Jika berlebih akan dijual untuk operasional sekolah. Benarnya yang paling substanti adalah di dunia pendidikan kita bahwa kadang ketika persoalan dunia pendidikan yang mahal menjadi masalah bagi masyarakat. sekitar. Tapi bagi kita bagaimana mencoba menghadirkan solusi. Uang bukan segala-galanya. Yang penting anak-anak ini bisa sekolah bagaimana caranya. Nah, dengan hasil bumi ini sebagai ikatan. Bahwa anak-anak di Pakis ini salah satu belajarnya dunia tentang agroforestry. Anak-anak belajar tentang dunia pertanian, peternakan, kehutanan, dan juga pendidikan keagamaan, pendidikan umum pada umum. Madrasah Sanawiyah Pakis berdiri di bagian barat Lereng Gunung Selamat sejak 10 tahun silam. Tidak ada penghutan biaya untuk bersekolah di tempat ini sehingga jadi pilihan warga. Perawatan sekolah dilakukan dengan cara gotong royong oleh warga sekitar atau orang tua siswa dan para siswa. Karena saya kan anaknya banyak, sampai 12, jadi gak bisa sekolah di mana-mana lah. Si penting sekolahnya, lulusnya di sini aja gitu. Ya, yang deket, terus gak ada biayanya gitu. Terus kemana-mana gak ada uangnya gitu. Karena Asking Rodin kan orangnya baik, terus sekolah di sini gak ada anak yang kelaparan gitu. Bisa ngasih makan-makan sama anak gitu. Saya terima kasih sekali sama siswa ini. Saat ini, Madrasah Sanawiyah Pakis memiliki 22 siswa. Selain pendidikan akademik, para siswa juga diajari dan praktik langsung cara bertani di sekolah. Sudah tujuh kali sekolah ini meluluskan alumni-nya. Tak sedikit di antara mereka saat ini telah bekerja dan ada juga yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bayu Sasongko, Kompas TV Banyumas, Jawa Tengah.